Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sudah mengkaji laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpait. Laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait datang dari dua pelapor, yaitu Garda Nasional untuk Rakyat atau GNR, serta Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Maruf Amin. Angkota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyatakan bahwa Waslu memiliki waktu tiga hari untuk memproses registrasi laporan dugaan pelanggaran kampanye pepilu. Setelah diregistrasi, pelapor dapat melakukan perbaikan permohonan selama tiga hari. Selanjutnya, Bawaslu punya waktu 14 hari untuk mengkajinya. Afif menegaskan pihaknya berwenang untuk memeriksa Ratna Sarumpait, meski Ratna tegah menjalani masa penahanannya di rutan Polda Petrojaya. Sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, jika terbukti melanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi maksimal dua tahun penjara, serta denda 24 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Eee, pasal lainnya, siapa? Edy, Istidoro, sama Lukas itu aja. Dari pertama dari Malaysia kembali ke Indonesia terus kembali lagi ke luar itu kira-kira itu justru kalau termonitor tidak akan begini, kalau memang kami tidak dapat, tidak ada pemerintahan, tidak ada laporan dari Malaysia